Pertanyaan Tunku Khalidin, apa itu da'wah? Ketika kita membahas fiksi kata daripada da'wah itu, da'wah itu adanya seruan, mengajak. Mengajak orang itu adanya da'wah. Artinya, ketika mengajak kepada kebaikan, itu adalah sebuah da'wah yang memang diharapkan dalam keislaman. Kemudian, ketika kita melihat da'wah, tentunya yang diharapkan daripada da'wah ini adalah bagaimana dengan seruan dan ajakan yang kita lakukan itu, memberikan efek, mengajak kepada kebaikan dan bisa menegah hal-hal yang sifatnya mungkak. Karena memang, bagaimana kita pahami bersama, yang bahwa kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, Sebagai mana tersebutkan di dalam surah Al-Imran, kita ini merupakan umat terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi, yang Allah Ta'ala memberikan amanah kepada kita itu untuk mengajak kepada kebaikan dan menolak terhadap hal-hal yang mungkak. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW, melaksanakan kewajiban da'wah ini merupakan kewajiban yang bisa kita katakan artinya utlah, yang memang harus kita laksanakan. Walaupun, berbeda individu, berbeda kita itu berbeda pola dalam hal da'wahnya. Nah, mungkin bagi sebagian yang punya kapasitas da'wahnya dengan tanda tangan, mungkin mereka itu bisa berda'wah dengan kebijakan. Sedangkan yang memiliki kesempatan yaitu da'wah dengan lisan, mereka mengajak kebaikan itu yaitu dengan ajakan-ajakan da'wah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Artinya, di dalam berda'wah yang memang esensi dasar daripada da'wah ini adalah ingin mengajak kepada kebaikan, Jadi, tidak harus semua ini... Terima kasih telah menonton!